Pak Warno, mulai kapan sabinya begini Pak? Kemarin sore, sudah tidak mau makan gitu? Tidak makan, tidak baru, tidak ngeletong? Tidak ngeletong, terus kencingnya? Kencingnya sedikit Terus tidur gini mulai kapan? Tidur gini, ya kadang bangun, kadang tidur Terus ini tidak bangun mulai kapan? Tadi, tadi Terus? Bangun Melihara sudah berapa lama? Sekitar 7 bulan 7 bulan, mulai kecil? Sekitar sudah nongar Nongar, oh nongar lah ini Ini sudah poil atau belum? Belum Belum poil, nanti saya lihat ya Belum poil, terus ada banti makan apa juga? Misalnya dari rumput ke apa, nanti? Rumput, siap papaya, kapur Terus dikombor? Dikombor Diberi mineral? Tidak Terus obat cacing? Tidak Sudah, sudah Terakhir lah berapa bulan? Sudah lama Sudah lama 4 bulanan 4 bulanan Oh iya iya Para pemirsa, para peternak Kalau sapinya mengalami seperti sapinya Pak Suarmo ini Jadi tiba-tiba, tidak makan ya Tidak makan, terus ngongsong ya Terus liurnya banyak Iya, banyak Banyak Bahasa Madura jahilan Itu Segera Menghubungi dokter hewan Terus, sapi ini di jamunnya apa enggak? Lalu di jamunnya tiga lapan tadi 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 Jam berapa? Jam Pagi Pagi Ini sekitar jam Satu Jam satu Tadi pagi dikasih jamun Jadi para peternak sebaiknya Kalau sapinya mengalami seperti ini Ini jangan dijamunnya Karena mudah Keselah Terus Ini penyakit lagi Musim sekarang Jadi istilahnya penyakit demam Nah ini Bisa ditularkan Umumnya itu Ditularkan oleh nyamun Atau lalat Terus Sapi ini banyak Menyerang umur empat tahun kebawah Terutama umur satu setengah Sampai dua tahun Ini belum poin Nanti saya lihat Ini banyak lalatnya ini Ini Jadi kalau ada sapinya seperti ini Seperti sapinya Pak Suwarno ini Jangan Dicontangi Terus Segera menghubungi dokter hewan Kalau Bapak Punya persediaan Berlalat Lalatnya bisa diobati Nah ini nanti Sebelum saya obati Ini Ini Lalatnya Saya batik dulu Ini Kalau ngebati lalatnya cukup Di daerah sini Ini kan banyak lalatnya Ini lalat ini Ini Kalau Tidak dimatikan Lalat ini Kalau Pindah menggigit sapi lain Sapi lain bisa tertular Kalau malam Banyak nyamuknya Ini kalau nyamuknya Terlalu banyak Juga Nanti bisa meluarkan Ke penyakit yang lain Ini aman obat ini Jadi kalau ngebati Bagian puno Terus antara ini Oh iya Begini Tidak usah dicampur air Sudah Tidak usah campur air Terus Begini Begini Ini Terus ada Berarti lalat Terus Kalau sapi ini dikarung Ini seperti ini dikarung Ini dilepas Kalau nengang Kalau tidak dilepas Nanti Ini dilepas Kalau tidak dilepas Nanti mau berdiri itu Kena karungnya Tidur lagi Angil bangunnya Jadi Ini diobat lalat Terus karungnya dilepas Terus Tadi sudah Meletong Sedikit Sedikit Habis ini Saya Saya Keluarkan Meletongnya Kalau tidak dikeluarkan Nanti Tambah sumbeng Tambah susah Nanti saya keluarkan Teletongnya Ini Dantan Kalau betina Bisa ketemu Betina Ini Ini kan Tidak bangun Saya sebentar Sampai ini Mulai kecil Tidak pernah Sakit Tidak pernah Tidak pernah Sakit Tidak Tidak Saya lihat Teletongnya Kalau tidak Dibantu keluar Tidak Teletong Ini Sekalian Sampai lihat Suh tubuhnya Ini Puan Anas Ini Panas Ini Teletongnya Agak Kering Bangun Kan Hari Ini Sudah Hari Kedua Mulai Tidur Tidak Mau Bangun Ini Jadi Tapi Tidak Usah Khuatir Kadang-kadang Beberapa Peternak Itu Khuatir Kalau Sudah Takut Tiba-tiba Dijual Kurah Ini Tidak Usah Khuatir Ini Terus Keluarin Ini kan Perutnya Sembang Ini Bentar Saya Pasti ini puanas ini ini hari kedua ini mulai tidur terus ini nanti dicuju sedikit pokoknya ini terus ada pincangnya nggak usah dikompres kalau dikompres karena kalau dikompres panas kena panas kadang-kadang luka nanti penyakit pertamanya sembuh kompresannya ini yang 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 lukanya ini yang lama tadi pertama kasih obat alat sudah bersih alat ini bahaya karena bisa menularkan penyakit ini kayu sapi yang lain Iya terus kalau malam banyak nyamuk nanti mati pokoknya hingga beras ini mati kalau ikan sini karena ekor ekor ya hingga sini kena kopeng ini mata ini kopeng kena kami sini nanti coba juga ini bersih sudah laratnya ya jadi para peternak para penirsa kalau sapinya tiba-tiba nggak mau makan padahal nggak ada pergantian pakan terus giginya enggak koel terus tapi kok ngongsong ngilur segera menghubungi dokter hewan nggak usah dijamoni ini nggak usah dikasih kau mekonir kopi dan sejujurnya karena mudah keselat kalau keselat itu gampang tampar parah sulit diobatan kalau tamparnya dikendori gini kalau tadi enggak dilepas mau berdiri itu sulit tapi udah dilepas ini kendor ini udah berdiri Insya Allah 2-3 hari ini sudah sehat lewatkan sudah bersih terus ini kalau perutnya masih sembeng ini udah kembes perutnya masih sembeng ini dibantu dikirim terus kalau mau tadi buang taturan meroboh itu hati-hati kalau nggak biasa nunggu dokter hewannya aja wakil terjadi apa-apa ini kalau di gerak-gerak ini langsung mau ngelitong terus karena ini sembeng ini keluar teletongnya ini keluar teletongnya ini ini bisa enak hampir semua sapi kena penyakit ini terutama sapi umur antara satu setengah sampai dua tahun satu satu tahun sampai dua tahun paling banyak jantan betina kalau mengenai sapi betina pas gunting lima bulan kadang-kadang bisa keguguran api kegahnya supaya tahan terhadap penyakit ini oleh kecil itu obat cacingnya itu rutin empat bulan sekali terus rumputnya cukup terus ditambahkan vitamin mineral ini ini penting vitamin mineral ini karena apa untuk sapi jantan ini kukunya biar kuat kalau tambah besar kalau kurang mineral kukunya ini gembu tampan pincang terus kalau sapi betina kurang vitamin mineral itu birainya telat kadang-kadang terus kalim suntiknya juga bisa berulang terus gampang hari-harinya itu enggak keluar terus gampang sulit melahirkan terus gampang tempat anaknya itu mudah keluar kalau kurang vitamin mineral ya kalau orang kuno-kuno dulu minumnya ditambah benih kapur itu bagus kalau sekarang ada vitamin mineral itu karena daerah sini terutama Lumajang dimana saya pernah ngukur itu PH tanangnya itu rata-rata dibawah enam enam ke bawah tapi ya kalau di pertanian kalau enggak dikasih belumit tumbuhnya kurang bagus untuk tanaman tertentu kayak cabai melon itu gitu ya itu makanya kan tetap ya tanahnya rata-rata enam ke bawah kalau buker kabur kalau tambahkan beda udah ya kalau sini ini karena asal kebetulan Pak suarne nih kompok tani kalau pertanikan kalau enggak dikasih dulu enggak jadi kurang bagus ini lebih sampai kalau kurang kalsium kukunya kurang bagus perkembangannya juga sapi betina kadang-kadang berainya telat apalagi tidak dikasih obat gajit terus lalatnya gampang banyak sini supaya enggak ada lalat dikasih obat lalat jadi hemat obat lalat ini murah dibedakkan enggak usah campur air ini enggak sampai lima menit bersih lalatnya Iya enggak usah campur air sama dekatkan kan bersih enggak ada lalatnya enggak saya campur air ini kalau enggak kena air bisa dua minggu enggak ada lalatnya nyamuk hingga mati lalat mati kalau ada tumulnya juga bersih bersih Tumoh biasa deh deh bahkan mati oke 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 pas telat oke 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 kalau yang bisa dicampur air ya gue di sini saya ngaring-ngaring pas nyakit ini dibarungi poil tanpa makannya tetap mundur jadi sapi tidak mau makannya macam-macam kadang-kadang poil ganti rumput kalau seperti ini ini kena demam hampir setiap sapi kena gitu cukup ya dengan pertanyaan karena ini sudah hari kedua menyurang hari ketiga penyakit ini dianamakan demam tiga hari demam tiga hari ini kalau sapinya tahan hari ketiga sembuh cuma sering-sering kali kelirunya itu dicontangi ke sebelah terus ikatannya ini enggak dilepas terus kalau tidur kepalanya ditaruh di rumah cuma enggak diparendu itu sama memperparah kalau sapinya muak kadang-kadang enggak bangun kalau tempatnya ini kalau enggak ikin dipindah ke tempat yang tanah itu terus kaca dikompres kalau sudah habis tidur lama terus tadi diobati mau bergir ini disembuh ini usah Allah diwati dari tambah bagus makanya kalau belum didulang itu saja Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh